Halo AMDers! Kembali lagi dengan aku, Cindy Monica, atau Cimon, brand ambassador dari AMD Indonesia. Cimon ingin ngasih tau dulu beberapa info penting dari AMD, jadi kalian jangan skip video ini dan terus saksikan! Jadi, di video kali ini, Cimon mau kasih informasi akan memberikan kado tahun baru dari AMD berupa 1 unit PC Gaming. Tapi, sebelum Cimon kasih tau gimana cara ikutannya, seperti biasa, Cimon akan kasih info penting dari AMD, jadi jangan skip dulu videonya karena info ini juga ada kaitannya dengan giveaway nanti. Desember 2017 ini, AMD Radeon telah merilis software terbaru mereka yang bernama Adrenaline. Software ini akan menjanjikan improvement untuk performance gaming, visual experience, dan efisiensi yang cukup besar perubahannya. Bagi kalian, Cimon Radeon ini adalah waktu yang tepat untuk mengupdate driver kalian. Jangan khawatir, karena software Adrenaline ini bukan cuma untuk RX series aja. Seri di bawah RX series tetap AMD berikan optimisasi melalui software Adrenaline ini. Software ini kalian bisa langsung download di website AMD atau tinggal update langsung aja dari software Radeon kalian. Jadi, jangan lupa update driver ini nanti ya untuk performance yang lebih maksimal, oke? Nah, ada apa aja sih update fitur yang diberikan untuk Radeon software Adrenaline ini? Baik, AMD dengan software Adrenaline-nya memiliki 6 fitur unggulan dari update ini. Pertama, ada Radeon Overlay. Dengan fitur ini, kalian bisa langsung membuka Radeon setting saat game sedang berjalan. Overlay juga bisa monitoring performance gaming, status fps, suhu, dan lain-lain. Juga, ada fitur fine tuning yang dimana kalian bisa mengatur profil warna sampai intensitas cahaya yang berjalan pada game kita. Dari overlay pun, semua fitur yang ada bisa diaktifkan tanpa harus keluar dari game. Fitur kedua adalah AMD Link Up. Fitur ini secara garis besar mirip dengan overlay, tapi yang unik di sini adalah karena kita bisa mengatur semua setting Radeon kita melalui smartphone. Kalian bisa download aplikasinya lewat Play Store untuk Android dan App Store untuk menggunakan iOS. Perbedaannya lagi, selain dapat memonitoring setting PC, di aplikasi ini juga kalian akan diberikan notifikasi apabila ada info update terbaru atau newsfeed mengenai AMD Radeon. Fitur ketiga adalah Radeon Chill. Ya, fitur ini sebenarnya memang sudah ada di software Crimson yang ada sebelumnya. Tapi, dengan agrenali ini, AMD sudah melakukan update yang cukup besar sehingga ada banyak banget game kali ini yang sudah didukung dengan Radeon Chill. Fitur ini mengizinkan GPU kalian berjalan lebih efisien, lebih adem tanpa mengorbankan performance gaming. Fitur keempat adalah Wattman. Buat kalian yang mengizinkan performance lebih tinggi di luar spesifikasinya, kalian dapat menggunakan overclocking dengan fitur ini dan fiturnya cukup advance. Update Adrenaline juga mampu menyimpan profil settingan GPU kita. Bahkan, kalian bisa juga share profil tersebut ke komunitas atau menonel profil setting yang telah disetting di teman-teman komunitas kalian. Fitur kelima adalah Relief. Ada banyak banget perubahan di software Adrenaline untuk fitur broadcasting yang satu ini. Selain melakukan gameplay dan live streaming, sekarang kita bisa menggunakan webcam dan sudah mendukung Chrome Key apabila kalian ingin menggunakan green screen. Kalau live streaming, kita juga bisa melihat live chatnya, dan ini bisa kita kombinasikan dengan fitur overlay sebelumnya. Dan yang pasti, recording atau streaming dengan Relief ini tidak membuat performance gaming turun secara signifikan. Lalu, fitur terakhir itu adalah Enhancing, yang memang seluruh fitur Adrenaline barusan bisa dijalankan untuk semua GPU AMD Radeon. Juga mendukung otogame API mulai dari DirectX, New Lens, 10, 11, 12, dan Vulkan API. Download dan update software Radeonmu ke Adrenaline sekarang di amd.com slash Radeon Software, oke? Nah, tadi kalian sudah menyimak informasi seputar Radeon Software Adrenaline. Sekarang inilah saatnya yang ditunggu-tunggu, yaitu kuas kalian memperebutkan satu PC gaming dari AMD. Pertama, yang pasti, subscribe channel AMD Indonesia dan like Facebook page at AMD Indo. Lalu, like dan share post video YouTube ini yang ada di Facebook AMD. Ingat ya, share-nya lewat postingan itu. Dan saat share, kalian boleh isi caption sebebas dan sekreatif mungkin dengan tambahan hashtag kadoawaltahunamd. Selanjutnya, daftarkan diri kalian lewat link yang ada di sini atau silahkan klik di deskripsi. Setelah kalian daftar, kalian diminta untuk mengisi jawaban pertanyaan yang akan Cimon kasih. Dan pertanyaannya itu ada dua. Pertama, berapa kali Cimon mengucapkan kata AMD pada video kali ini? Hmm, menantang sekali ya. Lalu yang kedua, sebutkan 6 fitur unggulan pada software Radeon Adrenaline. Nah, ini sangat gampang jika kalian menyimak video sebelumnya. Isi jawabannya melalui portal yang telah kalian daftarkan ya. Kalau udah tahu, sebaiknya jangan dibocorin. Nanti kamu sendiri yang rugi. Nah, terakhir, kalian bisa komen di postingan AMD tersebut dan kasih alasan kenapa kalian menginginkan kado PC dari AMD. Dan jangan lupa tambahkan link Facebook kalian, oke? Maaf ya, mungkin banyak cara, tapi ya nggak susah ya. Jadi, kita ingin tahu kalian tuh se-antusias apa dengan produk-produk AMD. Jadi, semangat ya ngerjainnya. See you guys later!